Halo guys, ketemu lagi dengan Mahaswin Farm Kali ini saya ingin ngajak kamu buat mengenal lebih dekat Merak Hijau Sebagai salah satu hewan endemik Indonesia yang istimewa Tapi sebelumnya boleh dong kamu follow akun kami Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya ya guys Merak Hijau atau sering disebut juga sebagai Merak Jawa termasuk dalam golongan ayam hutan atau pisen Habitat asli Merak Hijau ada pada hutan-hutan terbuka dengan padang rumput guys Nah persebarannya ada di beberapa wilayah seperti Tiongkok bagian Baradaya Vietnam, Myanmar dan di Indonesia terdapat di Pulau Jawa Saat ini populasi Merak Hijau khususnya di Indonesia terbilang sangat langka Menurut keterangan BKSDA jumlahnya bahkan diperkirakan tidak lebih dari 800 ekor guys Karenanya saat ini Merak Hijau berstatus sebagai hewan dilindungi Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Dan pada Oktober 2009 IUCN telah menaikkan status populasi Merak Hijau dari kategori vulnerable atau lentan Menjadi endangered atau genting Lalu menurut CITES Merak Hijau dikategorikan sebagai appendix 2 Artinya perdagangan jenis burung ini harus dikendalikan Merak Hijau dapat dikatakan sebagai salah satu burung terindah di dunia Karena warna-warna cantik yang menghiasi bulunya guys Dan yang perlu kamu tahu hanya Merak Jantan yang memiliki warna yang mencolok Serta bulu-bulu panjang penutup ekornya Sedangkan Merak Hijau Betina memiliki warna bulu yang cenderung lebih gelap dibanding Merak Hijau Jantan Panjang seekor Merak Hijau Jantan dewasa bisa mencapai 300 cm Tentunya lebih besar dari Merak Hijau Betina ya guys Lalu panjang bulu hias penutup ekor Merak Hijau Jantan Bisa mencapai sekitar 120-170 cm Dengan jumlah helai mencapai 100-150 helai Wow banyak banget ya guys Nah ada lagi yang perlu kamu tahu nih guys Tentang ciri-ciri utama Merak Hijau Terima kasih telah menonton Merak Hijau juga bisa terbang ya guys Hanya saja jaraknya terbatas Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di darat Biasanya mereka akan terbang jika mereka merasa terancam Mereka akan berlindung di tempat yang mereka anggap aman guys Merak Hijau juga mengembangkan ekornya Untuk menakuti predator yang datang menghampirinya Meskipun sebenarnya tujuan utama Merak Hijau Mengembangkan ekornya adalah untuk menarik perhatian betina Pada saat musim berbiak tiba guys Periode atau musim berbiak Merak Hijau Berlangsung antara bulan Agustus hingga Februari Pada periode ini Merak Hijau Jantan akan kerap mengembangkan ekornya Untuk menarik perhatian Merak Betina Merak Hijau Jantan terus menyuguhkan tarian indahnya Sampai mendapatkan betinanya Hingga pada akhirnya terjadilah proses berkembang biakan Setelah periode berbiak usai Merak Hijau Jantan mulai merontokkan bulu-bulu ekornya guys Dan limbah bulu Merak ini sering dimanfaatkan sebagai bahan pembuat keracinan Sementara itu Merak Betina mulai bertelur dan mengerami telur-telurnya Proses pengeraman telur berlangsung sekitar 28 hari Hingga telur-telur tersebut menetas Induk Merak akan dengan sangat hati-hati dan waspada Dalam menjaga telur-telurnya dari serangan predator Biasanya predator yang kerap menyerang Merak di alam bebas adalah ular guys Untuk itu bagi masyarakat India Memelihara Merak membantu mereka menjaga dari serangan ular Karena Merak memang tergolong sebagai salah satu jenis unggas yang cukup berani melawan ular Senjata utama yang digunakan untuk melindungi diri adalah jalur yang terletak pada kedua kakinya Setelah memastikan situasi di sekitar aman Induk Merak hijau kembali mengerami telur-telurnya hingga menetas Dan melahirkan anak-anak Merak yang lucu guys Pada saat anak-anak Merak menginjak usia 2-3 bulan Sang Induk mulai mengajarkan mereka untuk mencari makan Ia menunjukkan kepada anak-anaknya di mana terdapat sumber makanan Oh ya guys, di usia ini warna bulu anakan Merak hijau belum terlihat secara jelas ya guys Warna-warni bulu anak Merak mulai terlihat saat mereka menginjak usia 6 bulan Dan bulu ekor akan tumbuh sempurna saat mereka berusia 3 tahun guys Merak hijau termasuk jenis hewan omnivora Mereka memakan biji-bijian, dedaunan, pucuk rumput, serangga, dan berbagai hewan kecil Seperti laba-laba, cacing, dan kadal kecil guys Terkadang Merak juga memakan tanaman beracun Namun ia mampu bertahan dan tetap hidup Untuk itu pada salah satu kepercayaan Merak dijadikan sebagai simbol kekuatan dan kemampuan berkembang dalam penderitaan Merak hijau memiliki tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi Karena pengaruh habitat aslinya yang berada di hutan terbuka Jika mereka merasakan ada bahaya yang mengancam Mereka segera lari bersembunyi untuk menyelamatkan diri Oke guys, itu tadi beberapa informasi tentang Merak Hijau Semoga bermanfaat ya guys Nah buat kamu yang ingin turut melestarikan Merak Hijau Just feel free to contact us Thank you for watching Terima kasih